Way back a year ago Video kali ini Kita akan kembali melanjutkan Pembahasan spoiler novel Alur cerita Dongguak Solen 2 Bagian 63 ya guys ya Tapi sebelum itu Kita bahas santui dulu sedikit aja Rekap bagian sebelumnya Meski sempat terdesak oleh Serangan ratusan laser yang dilepaskan Si Hongchen Serta Dai Waheng berniat untuk Bertindak nekat memblokirnya Namun secara mengejutkan Cewek cantik mantan Mimin Alias Jiangnanan Tiba-tiba menggunakan kemampuan pelindung Tak terkalahkan dari kemampuan Keduanya untuk memblokirnya Bahkan dia juga Menggunakan kemampuan teleportasi Untuk menghancurkan alat roh Si Hongchen sehingga Memberikan waktu kepada Dai Waheng Memberikan serangan balasan Walaupun setelah menerima serangan Mematikan Si Hongchen masihlah sadarkan diri Tapi jelas Dia saat ini terluka Sangatlah parah Sementara di sisi lain Mas Yao Tao kini berada Dalam kondisi terdesak Oleh kepungan kelima Anggota tim Ryu Lalu gimana sih Kelanjutan spoiler alur cerita Di bagian kali ini Jadi Kuilah Langsung aja kita Terobos terus Ya gitu ya Sementara Si Hongchen saat ini Sedang terluka parah Di sisi lain Mas Yao Tao mengambil Keputusan luar biasa Tak terduga Bukannya mencoba bertahan Menghadapi gempuran Yang tertuju ke arahnya Dia justru memilih untuk memberikan serangan balik Mengerahkan seluruh kekuatannya Untuk membentuk sebuah bola api hitam raksasa Tepat ke arah serangan Chen Fei Sesaat kemudian Mas Yao Tao melesat dengan kecepatan penuh Menghindari serangan Marulong dan Mikael Ledakan keras luar biasa hebat Bergema di atas arena pertandingan Dalam ledakan tersebut Selain serangan yang dilepaskan Chen Fei Mampu diblokir Bola ponik luar biasa hebat itu Masihlah terus tertuju ke arahnya Tepat ketika Chen Fei baru saja menyadari Bahwa serangan Mas Yao Tao sangatlah mengerikan Serta dia berniat untuk terbang menghindar Secara tidak terduga Bola api tersebut tiba-tiba sudah ada di hadapannya Bahkan dikarakan bola suar api milik Mas Yao Tao terlalu cepat Membuat Chen Fei masihlah tertelan ke dalam bola api Menyadari bahwa kondisi rekannya dalam situasi sangatlah berbahaya Marulong berteriak kepada wasit untuk menolongnya Tapi sayangnya Hal tersebut sedikit terlambat Pasalnya panas api dari hasil tabrakan bola api Mas Yao Tao Dengan sangat cepat melahap tubuhnya Membuat Chen Fei seolah terbakar oleh panasnya api neraka Jahanam Membuatnya seketika menghilang dari arena pertandingan Tidak menyisakan sedikitpun bagian tubuhnya alias koit Menyusulin si yang sebelumnya sudah tewas di tangan Mas Yao Tao Buset Ini cewek psikopat kalau udah ngamuk serem juga ya guys ya Melihat kematian anggota timnya untuk kedua kalinya Membuat Mikael tidaklah lagi bisa menahan rasa takutnya Dia langsung menggunakan alat roh pertahanan dan berusaha menghalangi serangan bola api Namun hal mengejutkan terjadi Ketika bola api itu nyaris saja mengenai tubuhnya Bola api itu tiba-tiba berubah arah menuju Marulong Meski pada dasarnya Marulong sendiri adalah seorang kaisar jiwa seperti halnya Mas Yao Tao Tapi dia tetaplah tidak berani mengambil resiko Sehingga dia dengan cepat menggunakan alat roh pertahanan tak terkalahkan seperti halnya Mikael Ledakan keras bergembal di atas arena pertandingan ketika bola api bertabrakan dengan pelindung tak terkalahkan Membuat Marulong dan Mikael yang berada di dekat lokasi ledakan terlempar beberapa meter Nyaris terjatuh dari atas arena pertandingan Meski setengah arena hancur berantakan bagaikan lautan api Namun untungnya Baik Marulong dan Mikael tidaklah mengalami cedera serius Sementara Mas Yao Tao bergegas mengambil tubuh Susansi Membawanya keluar arena pertandingan Meski tindakannya ini membuat mereka berdua tereliminasi dari pertandingan Tapi hal tersebut Mas Yao Tao lakukan untuk menghindari konsekuensi dari efek ledakan kekuatannya sendiri Huo Yu Hao lantas menjadi orang pertama yang bereaksi menyambut Mas Yao Tao Yang saat ini dipenuhi dengan api kehitaman di sekujur tubuhnya Sementara Zoe langsung mengambil tubuh Susansi yang saat ini tidak sadarkan diri Pasca digaplokin oleh Mas Yao Tao sebelumnya Nah yang belum tahu alasan kenapa Susansi digebugin sama Mas Yao Tao Bisa simak spoiler bagian 62 kemarin ya guys ya Jika sebuah istilah bisa digunakan untuk menggambarkan pertempuran hari ini Maka kata bencana lah yang sangat tepat Pasalnya baru tahun ini babak final memakan korban jiwa Sehingga menandakan bagaimana kedua belah pihak sangatlah menginginkan kemenangan Kematian Lin Si bisa dibilang sebagai kecelakaan Pasalnya tidak ada yang mengira api Mas Yao Tao bisa menembus alat roh pelindung tak terkalahkan Sedangkan kasus Chen Fei adalah sebuah tragedi Bahkan Dolohuang Jinsu saja tidak bisa tepat waktu untuk menyelamatkannya Melihat kondisi Mas Yao Tao sangatlah menyeramkan Huo Yu Hao dengan cepat mengaktifkan tangan giyok dan roh kaisar es bing er Menempatkan kedua lengannya di atas punggung Mas Yao Tao Memberikan dukungan kekuatan atribut es untuk menekan api jahat di tubuh kakaknya ini Tidak tinggal diam Wang Dong juga memberikan dukungan kepada Yu Hao untuk mengurangi beban penggunaan kekuatan roh dengan teknik kultifasi Hao Dong Nah di momen ini ada sebuah penjelasan menarik ya guys ya Dimana teknik yang digunakan Mas Yao Tao sebelumnya disebut sebagai api poni kegelapan Mengombinasikan tiga teknik dalam satu serangan Dimana metode yang digunakan Mas Yao Tao ini merupakan teknik rahasia Akademi Shrek Layaknya Susansi saat menggabungkan keempat tekniknya menjadi cincin roh 10.000 tahun Masih ingat kan guys? Nah dengan teknik tersebutlah Mas Yao Tao mampu menciptakan kekuatan menakutkan layaknya seorang doh loh 8 cincin roh Sehingga tidak heran mampu membunuh Chen Fei seorang raja jiwa dengan sangat mudah Tidak berselang lama sementara Yu Hao dan Wang Dong mencoba memulihkan kondisi Mas Yao Tao Kondisi di arena pertandingan kembali memanas Meng Hong Chen membawa Xiao Hong Chen yang sudah terluka parah mundur ke sisi arena pertandingan Sementara tiga anggota tim Ryu yang tersisa Terlihat semakin menggila setelah dua anggota mereka terbunuh oleh Mas Yao Tao Dimana Marulong memimpin sisa anggota melepaskan alat rot terkuat mereka Berniat menyerang habis-habisan anggota tim Shrek Dalam situasi genting saat ini Susan Si dan Mas Yao Tao telah meninggalkan arena Jiang Nanan sudah tidak sadarkan diri setelah menahan serangan Xiao Hong Chen Sehingga hanya tersisa Dai Yuaheng Bei Bei, Ling Luo Chen dan Hei Chaito saja Menyadari jika serangan alat roh dari ketiga anggota tim Ryu sangatlah berbahaya Dan mereka tidaklah memiliki cara untuk memblokirnya Bei Bei secara tidak terduga berteriak ke arah wasit Bahwa tim Shrek menyerah dan mengakui kekalahan pada babak pertarungan tim ini Mendengarkan suara teriakan Bei Bei, Dolo Huang bergegas melesat ke tengah-tengah arena pertandingan Meski dia tidaklah memperdulikan kematian kedua anggota tim Ryu sebelumnya Tapi jika dia saat ini tidaklah bertindak Maka reputasinya sebagai seorang Dolo akan dipertanyakan Tepat ketika serangan alat roh tim Ryu dilepaskan Sembilan cincin roh Dolo Huang melayang di sekitarnya Dua kuning, dua ungu dan lima hitam Dia mengayunkan tangan kanannya Menciptakan sebuah barier besar untuk menahan serangan tersebut Singkat cerita pasca Dolo Huang berhasil memblokirnya Dua Huang langsung berbalik ke arah Bei Bei dengan sangat marah dan berkata Ngapain lo menyerah, kita masih bisa melanjutkan pertandingan Bei Bei menegaskan Semua yang dia lakukan merupakan arahan dari Guru Zouyi Sehingga mereka haruslah menuruti strateginya Tidak terima dengan kata-kata tersebut Dua Huang lantas membentaknya Bahwa kemenangan sudah berada di depan matanya Bei Bei menghala nafas dan mengatakan Mereka tidaklah memiliki kesempatan untuk menang Apalagi menahan serangan alat roh tingkat 6 yang dilepaskan secara bersamaan Bahkan menahan serangan Sio Hongchen saja Mengharuskan nanan menggunakan teknik tubuh tak terkalahkan Ucapan Bei Bei ini seketika menyadarkan Dai Waheng Dia benar-benar lupa diri Terlebih lagi saat ini ayahnya berada di tempat ini untuk menyaksikan pertandingan Setelah mengerti dengan alasan Bei Bei Dai Waheng lantas meminta maaf kepadanya dan beralasan Bahwa dia lupa diri setelah nanan sebelumnya melindungi dirinya dari serangan Sio Hongchen Bei Bei lantas tersenyum dan mengangguk serta mengatakan Bahwa Dai Waheng masih bisa menunjukkan kemampuannya di kesempatan berikutnya Di sisi lain, menyadari bahwa serangan terkuat mereka diblokir oleh Dolo Huang Semakin membuat anggota tim Ryu emosi Mereka beranggapan pertandingan masihlah belum berakhir Bahkan jika harus mati sekalipun Mereka akan membalaskan dendam kematian kedua anggotanya Tidak ingin mengambil resiko Dolo Huang lantas menegaskan Kemenangan telah diputuskan Jika ada pihak yang masih tidak terima dengan hal tersebut Maka dirinya akan bertindak tegas sebagai wasit pertandingan Mendengarkan hal tersebut Guru Ma lantas menghala nafas Kemudian dia berteriak kepada seluruh anggotanya Untuk tidak bertindak ceroboh Mematuhi aturan kompetisi Singkatnya setelah situasi terkendali Dan kedua belah pihak berbalik menuju bangku tunggu Dolo Huang lantas mengumumkan Bahwa pertandingan pertama babak final dimenangkan oleh tim Akademi Ryu Kemudian pertandingan akan dilanjutkan dengan pertarungan individu alias satu lawan satu Pada saat yang sama Kedua tim haruslah menyiapkan daftar tujuh peserta yang akan berpartisipasi Setelah daftar diberikan Maka susunan tidaklah boleh dirubah Mendengarkan kata lantang bahwa tim Srek menyerah Seketika membuat penonton tercengang Meski pada dasarnya mereka sudah menebak Bahwa tim Ryu akan memenangkan pertandingan tujuh lawan tujuh Tapi mereka masihlah tidak berpikir tim Srek akan menyerah Bahkan beberapa penonton mulai gelisah dan mencemooh Akademi Srek Membuat suasana di bangku penonton menjadi sangat Ryu Tepat di saat gosip-gosip tidak sedap mulai berterbangan Daihau berdiri dari kursinya Meminta seluruh orang untuk diam dan menegaskan Kedua tim telah melakukan yang terbaik Kemenangan dan kekalahan sudah hal wajar dalam sebuah kompetisi Siapapun yang menghina kedua tim akan dihukum dengan berat Nah lo dengerin ya guys ya Jangan suka ngegosipin orang ya kan Bahaya ntar dihukum sama Daihau ya guys ya Sebagai komandan militer selama bertahun-tahun Kata-kata sederhana dari Daihau ini dipenuhi dengan aura bijaksana Bahkan hanya sekejap mata mampu mengendalikan situasi Bahkan membuat Huo Yuho yang saat ini sedang membantu Mas Yotau Tidaklah bisa memalingkan wajahnya untuk melihat wajah ayahnya tersebut Sehingga membuat suasana di hatinya menjadi kacau Pada dasarnya Sebagai seorang anak Siapa sih yang tidak mengharapkan kasih sayang dari ayahnya Bahkan memiliki ayah seorang pahlawan kerajaan Tapi apa nyatanya Yuho ini justru membenci ayahnya daripada menginginkan kasih sayangnya Memikirkan hal tersebut Seketika membuat Yuho teringat dengan ibunya Yuho juga berjanji Akan membalaskan semua kebencian yang dulu pernah mereka rasakan suatu hari nanti Bahkan Yuho sendiri berjanji Akan mendatangi makam ibunya setelah kompetisi berakhir nantinya Tepat Ketika Yuho sedang melamunkan hal ini Dia tiba-tiba dikejutkan dengan suara Mas Yeo Tau yang memanggilnya untuk menyudahi penekanan api jahat Pasalnya kondisinya saat ini sudah mulai membaik Singkat cerita Setelah perawat kerajaan Singlo diturunkan untuk merawat setiap anggota yang terluka dari kedua tim Zoe lantas menyiapkan tujuh nama untuk maju ke babak individu nantinya Mereka adalah Mas Yeo Tau, Dai Waheng, Bei Bei, Ling Luo Chen, Susan Xi, Huo Yuho, dan Wang Dong Dengan kata lain Duet anak Tang San dan keturunan Dai Mubai akhirnya diturunkan dalam babak final melawan tim Akademi Ryu Sementara itu, melihat Jiang Nanan terluka parah dan masihlah belum sadarkan diri Membuat Susansi benar-benar emosi Tubuhnya terus-benerus mengeluarkan aura kehitaman sambil memandang wajah Jiang Nanan di pelukan siyo-siyo Tidak ingin Susansi lepas kendali sebelum pertandingan dimulai Bei Bei lantas menggaploknya Memintanya untuk bersikap tenang Meski tindakan bebe ini berhasil membuat aura di tubuh Susansi menghilang Tapi kepanikan masihlah melanda pikirannya Dia lantas bertanya kepada guru Zoe bagaimana keadaan Jiang Nanan Zoe menegaskan, meski Nanan terluka sangatlah parah Tapi hidupnya tidaklah berada dalam ancaman Hanya membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisinya Oleh sebab itu, jika Susansi memang berniat untuk membalaskan dendam Nanan Maka Zoe akan menurunkannya menjadi perwakilan pertama pertandingan satu lawan satu Ucapan Zoe ini jelas sebuah hal yang sangat dinanti oleh Susansi Dia mengangguk dengan tegas dan mengatakan Kalau dia akan menghabisi seluruh anggota tim Ryu Yang telah melukai orang paling berharga di hidupnya Dan tiba-tiba Lanjut lagi di spoiler berikutnya ya guys ya Eits, jangan marah ya Nah guys, seperti begitulah alur cerita di spoiler bagian 63 ini Dimana pertandingan babak final ronde pertama pertarungan tim Dimenangkan oleh tim Akademi Ryu Sedangkan untuk pertandingan kedua nantinya Akan dilakukan pertandingan satu lawan satu sampai salah satu dari ketujuh anggota tim terjatuh Jika tim Ryu kembali menang Maka otomatis mereka menjadi juara Tapi jika tim Shrek yang menang Maka akan dilakukan pertandingan penentu dengan sistem 223 Sampai disini jelas dan detail ya guys ya Nah buat yang mau mengikuti alur cerita versi Dongguha Bisa cek pin komentar ya Disana kita akan bahas alur cerita setiap episode Dongguha terbaru Sedangkan disini khusus spoiler untuk sementara waktu Yaudah guys, jangan lupa subscribe Tetap semangat seperti biasanya See you next time guys Sub indo by broth3rmax